BANG! Handphone bang! Bang! Numb! Bang, diam! Duitnya banyak! Iya iya, gua tau duitnya banyak, gua tau! Numb! Numb! Gua punya ide nih, Numb! Gimana kalau kita ga usah kabut dari kamu, Ucret? Kita cari aja korban kayak si Ani, ntar kalo pingsan, kita sikak duitnya, iya kan? Hmm... Pinter.. Selami Hanul! Malep, yuk! Iya dong... Kenapa ya si Gilang itu kok gak mau dianterin ke pemakamannya Hano? Padahal kan kita cuma nganterin. Anehnya lagi kata ibu-ibu. Masa Gilang sendiri yang mandiin jenazah istrinya? Masa sih mah? Iya aneh banget tuh mah. Hei, mama kan dapet info dari ibu-ibu. Masa mama pokok, ibu-ibu kan ngasih info itu pasti dari sumber yang terpercaya. Aneh kan itu? Udah mah, kita berpikiran positif aja. Siapa tau mas Gilang ingin menutup haib istrinya. Kalau-kalau ada sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Hmm, borok gitu? Udah-udah gak boleh susun. Gak boleh ngomongin orang lain. Apalagi orang itu lagi tertima musibah. Gak boleh ngomongin orang lain. Yes, yes, yes. Tepasin, tepasin, tepasin. Makasih, sayang. Cepat, 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 cepat. Ayo, ayo. Bersambung lagi. Ah, elah, pantesan pacaran di taman. Orang nggak ada duitnya, ini orang-orang. Ya, itu ada nggak? Alang, nggak ada sama aja. Ah, hapus diari banget. Kita cari korban lain, yuk. Beru-beru-beru. Sejak si Hanum meninggal, di kampung ini jadi ada pocong. Iya, jangan-jangan pocongnya tiap malam itu arwahnya Hanum. Jadi penasaran dia. Ih, serem. Bisa jadi. Gue sih nggak mau kalau ketemu sama dia. Iya, gue juga. Amit. Amit. Serem banget. Akhirnya rencana gue berhasil. Mereka percaya Hanum udah mati. Hehehe. Dasar orang kampung pada tol semua. Abang. Uang-uangnya dari pelayat kemarin itu. Terus sama yang Hanum jadi hantu kentayangan ini. Kayaknya masih kurang deh, bang. Buat bayar debt kolektor. Gimana terus? Gimana ya? Assalamualaikum. Mas Gilang. Buka pintunya. Bikir ini. Assalamualaikum. Elah itu ibu gue awal dateng lagi. Kenapa sih ganggu aja? Kita kerjaan aja deh. Biar cepat pergi. Iya. Pakai ini, lagi. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Mas Gilang. Buka pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu? Tadi ada petugas PLN dateng kesini. Katanya mau matiin listrik rumah ini. Kan tadi Mas Gilang udah bayar sewa sama saya. Emangnya listriknya belum dibayar. Iya, saya pikir duit sewanya udah sama listrik, Bu. Enak aja minta duit listrik. Emangnya nyari duit gampang. Sekarang gimana kalau kita gotong terus buang keluar? Besok gua sembah dari keluarga kalau Bu Yayah dikentayangin sama hantu. Terus dibuang keluar. Beneran, gue kagak bohong kok. Hantunya si Hanung tuh gentayangan. Masa gue tadinya di depan rumah Gilang. Tahu-tahu ada di sini. Iya bener tuh. Warga yang lain juga ngeliat hantunya si Hanung, Bu. Belah saya dagang semalam. Disamperin sama hantunya si Hanung. Berhenti-berhenti. Ada apa, Pak Ustaz? Ada apa? Heboh banget, Pak Ustaz. Kita samperin yuk. Sedang hatinya, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz. Buang aja nih. Ada apa ini, Bang Daus? Merame begini. Mau ada Arisan ya? Ikutan dong. Ikutan, Arisan ikutan. Ya daftar kagak. Lagian siapa yang Arisan? Ini ngapain? Heboh begini. Bawai. Ustaz mohon maaf nih ya. Ini. Jadi ngumpul 5 hari nih pada ngomongin si Hanung. Almarhumah. Iya. Jadi tuh gentayangan dianya. Saya juga heran. Masa bisa gentayangan begitu ya? Apa mungkin nih. Ya arwahnya dia gak diterima gitu. Ya kan sama Allah. Ya bisa jadi dia pasang susuk. Pasang susuk? Yang bener, Bang Daus. Masa hidupnya Mbak Hanung pasang susuk? Ini kan kali aja. Bukannya gue nuduh. Kali aja gitu ya. Iya bener, Pak. Astaghfirullahaladzim. Kita memang percaya dengan hal gait. Tapi Hanung yang gentayangan itu perlu kita selidiki. Dan inget nih ya. Masang susuk itu sangat dilarang sama agama. Kenapa ya rame-rame gini ya? Gilang. Maaf nih ya. Sebelumnya Ani mau tanya dulu sama Inti. Apa bener Hanung selama hidupnya pernah pasang susuk? Hah? Sebentar-sebentar, Pak Ustadz. Mana mungkin istri saya pakai susuk, Pak Ustadz. Orang pas kemarin pemakamannya aja di makam keluarga gak ada apa-apa. Biasa aja. Hah? Begini aja, Pak Ustadz. Mendingan kita periksa aja makamnya. Gimana? Gini Gilang. Sekarang ente antaranya ke makam Hanung. Kita mesti cari tahu. Apa bener arwah si Hanung ini gentayangan. Kesiankan warga. Setiap malem mau keluar dia ketakutan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah. Siti Ani Kartika bintiyadi. Mbak Ani meninggal. Wah Ustadz ini kayaknya ada yang aneh. Perasaan ini meninggal kok beruntun banget. Belum lama yang meninggal Mas Bram. Terus ditambah Mbak Hanung. Sekarang Mbak Ani. Wah jangan-jangan ini ada kaitannya nih. Sama itu. Arwahnya Mbak Hanung. Gini aja, denger ya. Semuanya dengerin aneh. Bukan cuma setiap hari. Tapi setiap detik juga banyak yang meninggal. Nah lebih baik sekarang kita melayat ke rumahnya si Ani. Ya udah ya. Kalau gitu aneh pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Ayo Bapak-bapak. Naik mil motornya ya. Lu ngomong semua ada dagang. Eh Gila. Pokoknya gue gak mau tau ya. Lu harus kosongin tuh kontrakan gue besok. Kan saya udah bayar bu. Ya lagi dadakan banget sih bu. Saya minta waktu bu. Mungkin setelah tujuh hariannya. Hantunya Hanung gak gentah yang lagi bu. Ah udah deh. Pokoknya, pokoknya lu harus kosongin besok. Nanti kalau ada warga yang mau ngontra ke gue gak mau lagi. Pada takut. Soalnya tempat yang lu tinggalin tuh jadi angker. Ih. Aduh. Ya tapi saya minta waktu ya bu ya. Terserah lu deh. Urus aja. Gue mau gak. Kan. Gue merinding lagi ah. Assalamualaikum porati. Waalaikumsalam Bang Bopak. Hehehe. Abis nyelawat kita makan-makan dimana gitu. Makanan yang paling mahal. Udah enak ya kan kalau udah janji gak enak Bang Bopak dibatalin. Soalnya Adem sama Kade udah jalan dirungan. Jadi saya udah ada yang janji mau ngantering gitu. Dijanjin sama siapa sih? Sama. Assalamualaikum. Nelayah Bang Sang. Berarti udah siap? Udah siap. Udah siap, udah siap. Abang gak ngelayat bang? Enggak mau. Tes vokal. Oh emang ya gak ikut ke tempat ngelayat. Ikut ikut dia mau ngelayat juga. Tapi kita jalan duluan yuk aku terlambat. Begitu ya. Ngepamit dulu Bang Bopak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam porati. Bang. Temu disana ya? Yes. Semua warga kampungku sudah pada percaya kalau lo udah mati dan jadi hantu gentayangan. Abang. Ya emang iya. Udah pada percaya. Tapi Bang masalahnya satu tuh ya. Kita tuh gak mungkin kalau disini terus gak mungkin. Kita harus pergi dari sini. Dan yang satu hal. Ya masa sih? Hanum. Mesti kalau malem. Kalau siap disenyuin. Kalau malem dikeluarin. Suruh nau-nautin orang. Oh gak. Setiap hari seperti itu. Ya emang. Lu sabar dulu napa. Kita kumpulin dulu nih. Duit yang banyak. Terus kita baru pindah deh. Terus cari korban di kampung baru. Gitu. Jamu. Jamunya Jumintan. Jamu jamu. Jamunya Jumintan. Hai. Jum. 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 Jum mau kemana Jum? Aduh biasa. Tuh. Mudah jamu. Oh. Emang Jum gak denger ada pengumuman dari Majid soal Ani yang baru aja meninggal? Inalilahi wainai wajiuun. Aduh. Njum kok gak denger ya? Mak klum. Belakangan ini schedule Njum itu padet banget. Wohh. Ini Njum banyak konser ya. Eh Njum kebetulan Jum. Gimana kalau kita ngelayat bareng Jum? Aduh. Eh. Gini ya Mas Gilang. Biasanya Njum itu rajin kalau ikut ngelayat. Tapi masalahnya Njum itu baru aja keluar kandang. Belum bocah telar. Amal. Amal. Dasar Abang ya. Laki-laki buah ya. Aduh ditinggal meleng dikit aja. Udah nyantel kayak yang main. Awas aja ya. Lihat ya. Halu becek-becek ya. Awas ya. Bang Gilang awas. Lihat. Lihat. Diborong? Iya. Semuanya? Iya. Cirek-cirek nong. Cirek-cirek nong. Yaudah. Kita ngelayat yuk. Sekarang? Aduh keburu-buru sih. Kebelet banget ya. Iya. La ilaha illallah. 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 Stres sekali ya. Ininya belum lama meninggal. Ini berani-beraninya anda ketinjung saya. Tidak mencoba. Iya. Ini sayangannya dikuburan. Kalau ada dikuburan, gue kasih pelajaran matematika dia. Pelajaran matematika sih? Lu kata anak sekolah. Aku ingat. Berarti kalau itu... Pak Ustadz ada apa ini? Ada dapet yang jadi angin begini? Astaghfirullah. 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 Jum, jum, jum. Astaghfirullah. Ustadz. Astaghfirullah. Jum, jum. Jum, jum. Bapak-bapak tolong diberesin lagi. Ayo, ayo. Bantuin dong. Bantuin lu. Bantu juga, Bang. Iya, lu. Jom lu pegangin. Apa-apa? Apa-apa? Awas. Aduh, awas. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jom! Jom! Gak usi? Jom, Jom, Jom. Ini, ini, ini. Ini aja lu. Ini, ada gita-gita ngapain, Jom. Yaudah, bapak-bapak. Ayo, rapin. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illomo. La ilaha illomo. La ilaha illomo. Aduh, abang ini kemana sih, ah? Katanya ngelayat. Tapi kok belum datang-datang sih? Ngelayat atau ngelayat sih? Padahal anak udah ready lho. Penang-penangin orang warga. Supaya takut dipikir hantu gendayangan. Dapat duit banyak. Yes! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.